Halo semuanya, teman-teman online. Assalamualaikum. Apa kabarnya semua? Lagi pada sehat kan? Puasanya masih lancar kan? Yeh, bentar lagi menuju Lebaran ya guys. Yang sedang mudik, semoga selamat sampai tujuan. Kumpul sama keluarga, asik. Teman-teman online, karena saya lagi lemes ya. Kan puasa. Eh guys, teman-teman. Ceritanya, sekarang kan udah mau musik panas ya. Tenggorokan itu kering terus. Lah. Tingginya itu minum es terus. Ya kan? Nah, sekarang saya mau Mau apa guys? Mau bikin agar-agar walet. Belajar sih. Saya juga gak pernah bikin. Masih belajar gitu loh. Kalau hasilnya gagal dan diharap maklum ya. Saya kan masaknya asak adut. Hahaha. Yuk, ikutin saya. Gimana cara saya bikin agar-agar walet? Nah, teman-teman disini saya itu sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Ada ini mangkok buat nuangin si ini nih agar-agar walet. Nah, terus satu bungkus ini nanti diisi air putihnya sekitar 4 gelas. Terus, nanti saya itu mau ngerbusnya menggunakan ini kompor yang telokan listrik guys. Terus, nanti itu si air mau saya tambahin santan. Separuh ya. Terus separuhnya lagi. Saya mau menggunakan kopi. Kayak apa nanti rasanya. Nah, terus yang keparuhnya lagi. Saya mau tuangkan ke ini. Ini adalah irisan mangga ya guys. Begitu. Yuk, kita ikuti. Bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita gunting ini ya. Sumpahkan ke mangkok ya guys. Terus, jika... Oh, baunya harum sekali guys. Jika sih gula. Sesuai selera saja ya. Gulanya sesuai selera saja ya. Bebas. Kalau suka manis ya agak banyakan. Kalau saya, saya suka manis sih. Terus ditambahin ini deh. Si santan. Nah. Terus, sudah itu. Ditambahin air. Di atuk-atuk. Airnya nih. Segini sekitar empat gelas. Satu. Pertama saya kasih dua gelas dulu ya guys. Takut ketanyakan air. Dua. Terus, sudah itu. Ini nih. Karena ini rusak. Jadi pakai tangan saja begini. Baunya harum teman-teman. Nah, sudah dikocok-kocok ya. Kira-kira itu sudah merata lah ya. Terus dimasukin deh ke sini. Saya itu lagi enggak mau menggunakan kompor teman-teman. Jadi saya itu pakai begini aja. Oh, sudah menolong. Kira-kira begini nih. Sudah. Sudah merata. Sudah. 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 Terus pakai sendok biar. Memang. Sudah. 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 Diaduk-aduk. Terus sampai berhenti. Sampai mendidih. anda lagi mendidihkan guys nah kalau sudah mendidih ceritanya itu mau saya tumbahin ke sini di mangga baunya harum guys harum anu walet terima kasih terima kasih nah ini itu sudah mendidih tuh ya guys sudah mendidih tuh ya teman-teman nah mau langsung saya tuangin ke sini deh ini posisi panas masih gomplang-gomplang kiramin deh ke si mangga harumnya 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 nah nah terus mau saya kasih kopi oke sampai jumpa di oke 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 kopinya kehitaman jadinya kopi hitam nah setelah dituang ke mangkok terus ditutup sudah ditutup ini udah dingin ya masih anget-anget itu gak dingin banget soalnya saya mau ngerjain yang lain guys terus sudah itu dimasukin deh ke dalam kulkas nah ini kulkas kulkas yang dingin ya tapi bukan yang es tapi bukan yang dingin biasa kalau dingin biasa kan yang di atas ini yang yang bagus lah dingin gak panas kalau yang dingin biasa itu disini kalau yang dingin es itu disini nah ini tengah-tengah itu ceritanya dingin sedang gak dingin gak panas yaudah guys kayak gitu aja saya lagi lanjut nyutim anu nyutim apa itu namanya tapi mau bikin sambel saya nah guys ini udah jadi ya ini yang rasa kopi yang raso kopi ya tuh lah ini ini itu yang rasa yang saya kasih anu apa sih namanya mangga coba ya saya coba dulu ini yang dalamnya mangga kan sudah buka ini guys sudah mati tuh hasilnya seperti ini nih sekarang bismillahirrahmanirrahim lumayan lah daripada gak punya nah ini yang rasa kopi tadi yang rasa kopi tadi itu ya enak yaudah guys saya mau lanjut makan dulu ya sayang kan kalau gak dimakan yaudah guys bye-bye bye-bye